Halo semua, welcome back to my channel Balik lagi ke channel aku, Tresnani Mulai Jadi buat kalian yang baru bergabung, salam kenal semuanya Jadi gini, kan banyak dari kalian yang nanya Kak, apakah kita harus konsisten terus praktek loa sampai kapan? Apakah ketika kita sudah mendapat apa yang kita mau nih Doa-doa semua udah dikabulkan, terus kita stop? Karena banyak teman-teman followers, jujur mungkin ini kamu juga yang kayak bilang gini Oke kak, aku udah berhasil nih scripting menjadi kenyataan Aku udah bisa beli mobil, aku udah bisa naik jabatan, bisa dapet kerja begini, segala macam Blah-blah-blah Tapi abis itu kok, gimana ya kak caranya konsisten supaya lanjut terus? Dan mereka bilang, setelah aku mendapatkan apa yang aku mau Mereka langsung stop, gak praktek lagi, gak meditasi lagi Nah, law of attraction tuh bukan kayak gitu guys Manifest, itu tuh kamu harus lakukan terus-menerus menjadi habit di kehidupan kamu Tapi tergantung situasi juga, apa yang kira-kira kamu mau manifest dalam kehidupan kamu Contoh, kamu mau manifest tentang dream life Kehidupan, karir, uang Oke, kamu harus manifest all the time, terus-terusan Jangan stop Nah, tapi gimana nih kak, kalau misalnya kita manifest terus-terusan Terus kita jadi desperate, jadi menunggu banget Jadi kayak gak bisa ngelepasin Nah, itu kamu harus belajar yang namanya detachment Surrender Nah, itulah kenapa banyak orang di luar sana Kayak di TikTok, Instagram Itu berpikir kayak, oh loa bikin kita berharap Karena disuruh prakteknya konsisten terus-menerus ya kan Nah, iya mereka berharap, mereka desperate karena mereka menunggu banget Kapan terjadinya, ah bullshit Aku loh udah praktek dua bulan, tiga bulan, satu tahun, belum ada yang menjadi kenyataan Udahlah, bohong, gitu kan Nah, karena mereka belum tahu yang namanya ilmu melepaskan ke langit Ikhlas, acceptance, ya menerima Nah, itu ada di pelajaran yang namanya level of consciousness Tingkat kesadaran manusia Kalau misalnya kamu udah ada di level tengah Normal, oke Kamu udah acceptance dengan apa semua yang terjadi di dalam hidupmu saat ini Nah, orang yang belum acceptance atau menerima Semua yang sudah terjadi Mereka pasti akan ada di tingkat kesadaran rendah atau low vibration Kayak meratapi nasib, kenapa hidupku begini Belum memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kamu Belum memaafkan diri kamu sendiri juga Terus misalnya nih, kamu lagi ngelamar kerja Terus ditolak-tolak terus nih Kamu belum bisa melihat dari banyak sudut pandang Kamu hanya bisa melihat dari satu sudut pandang lurus Oh, iya ya, kenapa ya cari kerja zaman sekarang susah Kayaknya memang harus memiliki kenalan orang dalam deh Hidupku sial, wawancara kerja gak pernah diterima Dasar, curang, yang gini-gini Kamu pasti akan selalu menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain Orang-orang yang masih ada di low vibration atau level of consciousness yang paling rendah Mereka akan membenci dirinya sendiri dan membenci orang lain Nah, makanya aku selalu bilang sama teman-teman semua bahwa ilmu manifest atau law of attraction Itu bukan hanya sekedar berpikir positif Karena ketika kamu berpikir positif, 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 positif Kamu jatuhnya jadi apa? Toxic positivity Oke, contoh Hmm, contoh nih aku sering banget ngelihat di Instagram Maaf banget bukan kita bermaksud body shaming Tapi let's say ada muncul nih di explore kayak influencer yang overweight Bukan hanya overweight, tapi obesitas yang bener-bener yang bulat banget gitu ya Dan mereka menormalisasi itu Dengan alih-alih sebutan self-love Ya kan, dengan alih-alih menggunakan kata-kata positif Kayak, kalian harus mencintai badan kamu guys Meskipun kamu obesitas gitu kan Ah, itu udah toxic positivity Karena kamu tahu kalau obesitas yang sampai bulat banget gini Gak sehat buat diri kamu Jadi memang law of attraction manifest itu bukan hanya sekedar berpikir positif Gitu loh, kamu harus belajar forgiveness Lepasin ke langit, detachment, surrender Itu semua Karena gini, kalau misalnya kamu hanya praktek positif-positif Terus kamu berucap ya kayak Yes, aku bakal dapet uang di bulan ini 1 miliar Aku bakal dapet kerjaan, segala macem Tapi kalau kamu belum melepaskan ke langit Kamu belum percaya Dan kamu masih memiliki belief sistem yang lama Kalau cari duit susah Cowok gak ada yang bener Semua orang sama aja Gak ada yang bisa dipercaya Terus semua orang tuh jahat, segala macem Kamu akan susah Nah, jadi gini Buat teman-teman yang lagi mau belajar manifest Loa, oke Mental health Itu tuh ada tingkatannya Yang pertama nih, kamu harus praktek inner work Ini yang paling gerbang awal banget nih Teman-teman beginner Yang kamu tuh mau belajar dari awal Inner work Benerin sifat-sifat kamu yang toxic dari dalam Ini kita bahas sebenarnya di seminar aku yang volume 1 Dan nanti ke depannya udah gak ada seminar online lagi Tapi aku akan pakai online course, oke Berbentuk video yang kamu bisa download dan tonton kapan aja Ditungguin ya, November akhir ini akan launching Insyaallah Oh iya, sebelum kita lanjut Jadi buat teman-teman yang belum tahu Aku lagi buka nih acara gathering manifest festival event Kita bakal meditasi bersama Manifest tahun 2025 bareng Ada praktek scripting Menulis surat untuk masa depan Ada praktek inner work Inner child Ada meditasi untuk forgiveness Ada meditasi untuk bervisualisasi juga Ada meditasi untuk bervisualisasi juga Untuk masa depan Ada networking Ini paling penting Kamu bisa mendapatkan teman-teman baru Yang satu frekuensi dengan kamu Karena percaya deh Ketika kamu lagi mengalami yang namanya spiritual awakening Kamu pasti akan banyak kehilangan teman-teman Bener gak? Coba komen di bawah Siapa yang ngerasain Ya kak, aku lebih suka menyendiri sekarang Dibanding kayak nongkrong sama orang-orang yang gak jelas Bener gak? Kamu gak mau buang-buang energi Kayak daripada nongkrong Cuma main HP Ngomongin orang Iri, dengki, segala macem Kamu lebih pilih di rumah Stay Baca buku Atau nonton video-video tentang psikologi Mental health Hukum alam semesta Spiritual Kamu lebih suka nonton kayak gitu Dan kamu juga lebih suka nge-follow influencer Yang membawa manfaat untuk kamu nih Di bidang self-development Nah kalau misalnya kamu iya Udah kehilangan banyak teman There is nothing wrong Dan kamu gak sendiri Karena teman-teman lainnya Yang ngerasain spiritual awakening Juga merasakan hal yang sama dengan kamu Ya kehilangan banyak teman Dan mereka juga sering kemana-mana sendirian Nonton bioskop sendiri Makan, jalan-jalan Itu tuh udah biasa gitu ya Dan mereka ngerasa peaceful Damai banget Kenapa? Karena ketika kamu lagi ada di posisi The hermit mode Ya itu sebutan istilahnya Kamu lagi pengen intropeksi diri Mencari cahaya dari dalam Kayak jawaban atas kehidupan kamu Kayak life purpose aku di dunia ini Ngapain ya Aku harus berbuat apa nih Aku harus do something Nah bedanya Orang-orang yang mengalami spiritual awakening Dengan orang-orang depresi biasa Oke Kalau orang depresi biasa Itu mereka hanya Meratapi nasib aja Terus kayak Belum bisa memaafkan orang-orang Terus kayak Menyalahkan keadaan Di rumah aja Bengong Nangis Bertahun-tahun Oke Nah makanya Kenapa banyak orang yang Stress depresi Sampai gila Karena mereka belum bisa Forgiveness tadi Seperti yang aku bilang dari awal Ingat gak Gerbang utama Eh so Gerbang awal Kalau kamu mau praktek manifest Loa dan doa-doa kamu Dikabulkan dengan cepat Adalah kamu harus apa Forgiveness dan acceptance Menerima Oke ini salah satu contoh Jadi aku punya tetangga ya Umurnya 40 cowok Jadi dia itu depresi Udah Tiga sampai lima tahun ini Aku lupa Nah apa yang terjadi Kenapa dia depresi Setiap harinya Si kakak ini Dia teriak-teriak di rumah Oke kayak Pake bahasa Jawa Tapi kalau di Indonesia ini Gini Dia marah-marah sama dirinya sendiri Dan marah-marah ke orang yang pernah menipu dia Jadi Dia tuh baru ditipu uang 200 juta Sama orang yang Dia ngejual rumah gitu deh Dan uangnya tuh hilang gitu loh Raib Nah Dia menyalahkan keadaan Dia teriak-teriak di rumah Tinggal sama ibunya Dan ibunya ini Kenal sama mamaku Jadi suka curhat gitu ya Jadi setiap hari tuh Teriak kayak gini Eh Udah aku bilang Rumah itu tuh Gak usah dijual Sekarang kamu lihat sendiri nih Akibatnya Dasar bodoh Bego Mau aja ditipu Duit 200 juta gue melayang Ngerti gak? Nah dari cerita ini Kita bisa belajar bahwa Orang bisa menjadi depresi Ketika mereka memendam Kesedihan Berlarut-larut Dan belum bisa memaafkan Oke That's why Balik lagi aku bilang Kalau ilmu manifest Atau loa Itu bukan hanya Sekedar berpikir positif Tapi lebih dalam banget Dari itu Oke kita balik lagi Ke topik awal Yang Kak apakah harus konsisten ya Praktek loa? Iya Karena gini sayang Karena gini sayang Kalau misalnya Yang kedua Kamu belum konsisten Jadi melakukannya ya Pas lagi mood aja lah Atau pas lagi ada maunya doang Gimana Tuhan mau mengabulkan ini semua Karena gini aku kasih tau Kalau kamu lakukan tidak konsisten Hanya sebulan sekali Subconscious mind kamu Belum merekamnya Kenapa kita harus melakukan konsisten Setiap hari Supaya direkam Sama subconscious mind kamu Ketika kamu terus praktek Asumsi-asumsi yang positif Yang bagus-bagus Bikin skenario di kepala Yang Kamu ingin terjadi ya Oke Dan kamu udah bisa switch Pikiran negatif Kayak misalnya Aduh apa suamiku selingkuh ya Aduh dia kemana ya Lagi jalan sama cewek lain Tapi kamu tau itu negatif Kamu aware Kamu punya self awareness yang tinggi Kamu langsung cepet-cepet switch Menggantinya dengan skenario yang bagus-bagus Daripada kamu mikirin Suami pergi ke hotel Check in sama cewek lain segala macem Kamu langsung set Enggak Aku wanita satu-satunya yang dia sayang Dia tergila-gila banget sama aku Dia cuman cinta sama aku Dia cuman mau ngabisin duitnya buat aku Paham ya Nah kamu langsung switch Itu berarti kamu udah ada tingkat kesadaran tinggi Nah ketika kamu udah ada di level itu Kamu bisa nge-switch Si asumsi negatif tadi tuh Skenario film di kepala kamu yang jelek-jelek Kamu pindahin ke skenario yang bagus-bagus Kamu melatih atau nge-brainwash Otak subconscious mind kamu Untuk apa Yes Percaya dengan yang kamu fikirkan tadi Ketika kamu terus-terusan mikir negatif Cari kerja susah Dapet duit susah Suamiku selingkuh Apa dia lagi ketemu sama cewek lain Dan kamu konsisten terus-menerus memberi makan si pikiran negatif tadi Maka direkam sama subconscious mind Dan itulah yang akan terjadi Karena secara gak sadar Kamu fokusnya ke negatif Ke hal-hal yang sebenarnya kamu benci Yang kamu gak pengen terjadi Nah manusia kebanyakan Berpikir yang mereka takutkan Average people Dan aku tau kamu bukan average Karena kalau kamu average people Kamu gak akan nonton video-video topik yang seperti ini Average people 90% kebanyakan orang di luar sana Selalu memikirkan hal-hal yang mereka khawatirkan Takutkan Gak pengen terjadi Yang mereka benci gitu kan Tapi ketika kamu bisa memfokuskan otak kamu Untuk bisa konsisten memikirkan ke hal-hal yang kamu ingin terjadi Asumsi yang bagus-bagus Skenario atau film di kepala yang kamu inginkan terjadi You are not average people Dan kamu secara gak langsung udah nge-brainwash otak kamu sendiri Nanti ketika kamu bisa konsisten nge-brainwash otak kamu ya Belief system atau kepercayaan kamu yang baru Itu akan timbul Dan subconscious mind kamu akan percaya dengan asumsi yang kamu ciptakan yang baru Maksudnya gimana contoh Jadi waktu itu ada netizen nanya Kak gimana kalau selama 20 tahun hidup Aku selalu memberikan asumsi negatif di dalam kepalaku Aku selalu membuat cerita-cerita negatif Kayak nanti gimana ya Masa tuaku gak punya duit Nanti aku kena penyakit jantung Soalnya kan aku suka begini Makan gorengan begini Gak tau kak Kayak susah banget nih Di kepalaku si pikiran negatif itu ya Nah aku takut kak Itu bakal menjadi kenyataan Gimana ya kak Cara nge-remove semuanya ya Jujur Ada gak yang kayak gitu ketakutan Karena gimana ya say Aku baru belajar loa nih Aku lagi mau praktek manifest Tapi semua yang sudah aku ciptakan di kepala yang negatif-negatif Aku takut banget itu menjadi kenyataan Oke Tenang teman-teman Itu semua gak akan menjadi kenyataan Dengan syarat Kalau detik ini Kamu bisa Menciptakan Skenario Pikiran yang baru Dengan yang bagus-bagus Mulai detik ini Kamu switch Jadi ke depannya Kamu udah bisa konsisten nge-switch Menggantinya dengan Kata-kata yang bagus Oke Pemikiran atau asumsi yang kamu inginkan terjadi Atau kamu juga tulis di buku scripting Kayak Yes Aku seneng banget Alhamdulillah Aku bersyukur Hidupku semakin mudah Rezeki datang ke dalam hidupku Dari berbagai pintu Yang aku tidak pernah duga-duga Terima kasih Tuhan Aku bersyukur Karena Jadi Kamu harus Nulis terus ya Di scripting Setiap hari Kak Tapi gimana Aku gak ada ide nih Nulis scripting Udah deh Ketika lagi nulis scripting Itu gak usah overthinking Tulis aja Kayak Skenario yang kamu inginkan terjadi Entah di bulan ini Di minggu ini Di hari ini Bebas Oke kak Aku lagi ada mood Buat nulis Skenario Di scripting Untuk hari ini Karena hari ini Posisinya adalah Hari pertama aku di kantor baru Kamu boleh itu scripting Dari malamnya Kayak alhamdulillah Aku seneng banget Kantor baru ku ini Orang-orangnya baik semua Humoris Bikin aku ketawa Dan kita enjoy bekerja Aku happy banget Bisa ada di pekerjaan ini I love my job Gitu Nah Jadi kamu bisa tulis Setiap harinya Seperti apa Hari-hari kamu Gitu loh Di pekerjaan ini kek Atau Di hubungan asmara kamu Anak-anak kamu gimana Rezeki kamu gimana Tapi Kalimatnya harus sama Apa enggak nih Buat teman-teman yang lagi Baru praktek scripting Enggak harus sama Plak-plak Pokoknya Kamu Konsisten aja oke Konsisten dan kreatif Enggak usah yang perlu kayak Poto kopi Ngerti enggak sih Scripting kamu itu Bebas Kamu menulis apa aja Asal dengan syarat Jangan pakai kata-kata Aku mau Semoga Mudah-mudahan Aku berharap Oke Terus Apa lagi ya Tapi Aku pengen Aku butuh Contoh kalau bahasa Inggris Kayak gini I need One million dollar Tapi kalau pakai bahasa Indonesia Kayak Please Tuhan Ini kan banyak dari kalian Ayo ngaku Ada enggak yang ketika lagi berdoa Ngomongnya Please Aku mohon Aku membutuhkan duit 10 juta di bulan ini Untuk bayar kontrak Ada enggak Ada enggak Kalau kamu masih berdoanya Kayak gitu Enggak akan dikabulkan Sayangku Oke Nih Aku kasih tau teman-teman Jadi ketika kamu udah belajar Dalam Tentang Inmu manifest Spiritual Hukum alam semesta Mental health Kamu akan Connecting the dot Kayak Oh iya ya Ini kan diajarin Di agama aku Tentang berbaik sangka Dengan yang di atas Tentang take action Mencoba terus Tentang mengubah Takdir Konsisten Segala macam Ini tuh semua berkaitan sayang Oke Ilmu law of attraction Manifest hukum alam semesta Berkaitan dengan ilmu science Oke Dan juga agama Semua connected Nah Jadi balik lagi ke topik Lo harus konsisten Bukan karena kamu ada maunya doang Sama aku tanya ke kamu gini Oke Kamu misalnya muslim Kamu sholat 5 kali sehari Kamu lagi berdoa Minta Buat bunda-bunda yang lagi menunggu kehamilan Misalnya kamu sholat nih Setiap malam Tahajud 5 kali sehari juga Udah konsisten Kamu berdoa Berikan lah aku Apa namanya Buah hati Terus ketika kamu Dikasih buah hati Hamil Kamu udah melahirkan Anaknya sehat Cantik gitu kan Tiba-tiba kamu stop Kamu udah gak sholat lagi Kamu udah gak tahajud lagi Ah Sama halnya dengan loa Jadi law of attraction ini Bukan hanya kamu ada maunya doang Yang ketika kamu udah dapet Tiba-tiba stop Hukum alam law of attraction Itu sama seperti gravitasi Kamu mau praktek atau tidak Sama seperti gravitasi Kamu mau percaya atau tidak Gravitasi Tetap ada Kamu lempar ini hp Jatuhnya ke bawah Bener gak Nah sama halnya dengan loa Kamu mau praktek atau tidak Mau percaya atau tidak Law of attraction Atau manifest Ini tetap bergerak Di dalam Ini nih Kehidupan kamu nih Secara gak langsung Tetap Berkerja Tetap bekerja Jadi kalau misalnya Kamu ada Jadi misalnya Kamu ada keluarga yang Gak percaya dengan ilmu-ilmu Kayak gini Alah kamu tuh nanti Kebanyakan halu loh Ya kan Atau Itu tuh ilmu sesat Itu tuh bikin kamu berharap Itu tuh menduakan Tuhan Iyain aja Gak usah berdebat Jujur ya Jujur banget Justru Ketika orang yang ngomong kayak gitu Berarti tandanya mereka belum mengerti tentang agamanya sendiri Ini Aku kalau boleh jujur Kamu tau lah subscriber lama aku ya Kalau ngomong kan aku belak-belakan apa adanya Karena itu memang fakta kan Jadi dulu aku pernah awal-awal tahun 2021 Bikin konten di TikTok tentang Loa ya Manifest segala macem Untuk mewujudkan sesuatu dengan scripting Kalau gak salah Aku ngeliat ada cewek Maaf banget maaf Bukan bermaksud apa-apa Tapi beliau pake cadar dan hijab panjang Jadi disitu dia bilang Ini tuh sesat ya guys Masya Allah ini tuh musrik gitu kan Terus aku bilang gini Kak boleh dibaca lagi tuh Al-Quran nya Bukan hanya dibaca tapi dipelajari Banyak orang di luar sana yang merasa dirinya tuh udah hebat Dalam arti kayak Weh aku nih loh suci Aku loh rajin ibadah Aku loh udah misalnya paham banget tentang agama Tapi mereka sebenarnya tidak mempelajari isi Ngerti gak? Nah makanya religius dengan spiritual itu beda Orang religius belum tentu spiritual Makanya kamu ada gak sih Kayak tetangga atau saudara Atau rakan kerja yang maaf banget maaf Mereka rajin ibadah Tapi hatinya masih busuk Masih suka ngefitnah orang Ngomongin orang Terus kayak ngejulit Jadi ketika lagi berkumpul nih mereka Ekspresi wajahnya tuh gini Tau gak? Oh oh Iya itulah Bu Johnny Selingkuh Baru beli mobil kemarin Oh korupsi Ya Allah Banyakannya kayak gitu kan Karena banyak temen-temen kalau boleh jujur Tetangga aku Rakan kerja zaman dulu juga ada Yang rajin banget ibadah Tapi sehari-hari nongkrong dari jam 6 pagi Di rumah tetangga udah bergosip Udah fitnah-fitnah Nah itulah orang yang Hanya religius aja Tapi tidak apa Praktek spiritual Nah banyak orang di luar sana Yang mengira kalau spiritual ini adalah ilmu dukun Beda Spiritual adalah bagaimana kamu dengan dirimu sendiri Inner work Oh ya by the way Buat temen-temen yang belum nge-subscribe Youtube channel aku yang satunya Tresnani Feminine Energy Langsung gas Aku buat channel khusus perempuan Kita ngebahas tentang dating, relationship Self-respect, self-love Dan feminine energy Jadi langsung Choose ya Ke Tresnani Feminine Energy Balik lagi ya Jadi kalau misalnya kamu punya temen sekarang Yang gak support kamu untuk praktek kayak gini kan Kamu juga gak usah ngomongin hal-hal kayak gini Ke orang-orang yang frekuensinya belum tentu sama kamu Kamu gak usah berdebat sama dia Ya capek loh energi kamu Aku aja gak pernah Aku aja gak pernah berdebat sama Aku inget tahun 2017 Aku punya temen yang low vibration banget Jadi ketika ketemu tuh dia selalu ngeluh terus Tentang keluarganya Tentang percintaan Tentang pekerjaan Sehari-hari ngeluh Oh my god Aku sampe kayak Gak ada hari tanpa dia ngeluh ya Galau gitu Dan ternyata sampai tahun 2024 ini Temenku bilang kalau si cewek itu masih ngeluh terus That's why hidupnya berantakan Nih Sekarang jujur deh temen-temen Ketika kamu udah tau konsep Kalau semua yang kamu fikirkan Tulis Rasakan Percaya Imajinasikan Secara konsisten Maka itu yang akan menjadi kenyataan Bener ya Dan ketika kamu udah tau konsep ini Kamu akan takut Takut dalam arti kayak Enggak Gue gak mau mikirin itu Nanti menjadi kenyataan Aku mohon sama kamu Gak usah berdebat Gak apa-apa kamu kehilangan banyak temen Yang gak satu frekuensi sama kamu Bodoh amat Tapi yang penting kamu happy Peaceful Gak apa-apa kamu pergi kemana-mana sendirian Ke pantai kek Atau ke cafe Baca buku Hanya sekedar di rumah Nonton TV Malam minggu gak kemana-mana Sendirian Pergi ke mal It's fine Aku kasih tau Ini pengalaman aku sendiri Memang kamu sekarang sendirian nih Mungkin ya Temen kamu udah tinggal Satu dua Tapi Percaya sama aku Nanti Kamu akan ketemu sama temen-temen baru Yang energinya sama kayak kamu Ketika kamu udah memperbaiki diri Oke Temen kamu yang toxic dulu Oke Boleh kamu tinggalin Gak usah capek-capek kamu tinggalin Secara hukum alam Seleksi alam Mereka akan mental dengan sendirinya Oke Nah nanti kan kamu akan ketemu nih sama temen-temen baru Kamu gak usah mikir gimana caranya kak Yang penting kamu menjalani kehidupan seperti biasa Ikutan komunitas kek Atau Misalnya Kamu mau merantau Kamu mau cari kerjaan baru Mau ikutan kelas senam Ikutan seminar Terserah kamu Kamu suka Komunitas lari Olahraga Gas Kamu suka Kelas masak-masak Gas Kamu suka Aerobik Gas Oke Karena aku pribadi Zaman awal dulu lagi spiritual awakening Kan temen udah gak ada ya Di Bali apalagi aku merantau Temen cuma satu Dua gitu Jadi bodo amat Aku setiap weekend ke pantai Uluwatu sendirian And then At the end of the day Aku alhamdulillah sekarang ketemu sama temen-temen yang Positif Yang support Entah itu di Bali atau di Dubai Cewek-ceweknya semua juga udah paham tentang Feminine Energy Law of Attraction Manifest Jadi ketika aku berkumpul sama mereka Aku gak ngerasa gila Paham gak Sekarang ada gak dari kalian yang ngerasa gila Ketika lagi nongkrong Karena mindset kamu berbeda dari mereka Bukannya kamu sombong Bukan Mungkin kamu ada pikiran gini Oh iya ya Mindset aku ini sekarang udah ada di growth mindset Aku pengen mengubah hidup Aku pengen do something Aku pengen manifest Tapi kamu nongkrong sama mereka Kerjaannya apa Cuman main HP Ngegalauin cowok Ngomongin orang It means you're not In the same level Nah ngomong-ngomong level temen-temen Aku juga mau bilang sama kamu Kalau cari temen zaman sekarang itu Bukan hanya Cari yang sama Levelnya secara frekuensi Obrolan Mindset Tapi juga Cari yang level Finansialnya sama Aku ulangin lagi Oke Zaman sekarang gak apa-apa Kamu pilih-pilih cari temen Tapi yang pertama Kamu harus cari yang level Frekuensi Secara pemikiran Mindset itu sama Tapi juga finansial sama Sekarang bayangin gini Gaji kamu per bulannya udah 100 juta Amin ya kan Amin Namanya kita manifest ya say Terus kamu Temenan lah sama orang yang gajinya UMR Kamu nongkrong Kamu pasti kan gak enak Mau jajan Ngerti gak sih Mau gak mau ngikutin dia nih Mau nongkrongnya di tempat yang biasa-biasa aja Murah gitu Sedangkan kalau kamu mau nongkrong di tempat mahal Dia gak punya duit Dan ujung-ujungnya apa Kamu yang bayarin Karena kamu gak enak Dan ujung-ujungnya lagi Bisa jadi Dia yang akan pinjam uang ke kamu At the end of the day Akan terjadi apa Kesenjangan sosial Nah Bukannya kita sombong Sama sekali Tidak Let's say Gaji kamu 100 juta per bulan Yaudah Kamu cari Temen-temen Yang gajinya juga Se Apa ya Paling gak Tidak terlalu jauh sama kamu lah Let's say 50 juta atau 30 juta per bulan It's okay Bagus-bagus dia levelnya ada di atas kamu Jadi itu bikin Cambukan untuk kamu Gas terus Sekarang bayangin gini Kamu nongkrong sama 5 orang Dan mereka adalah orang-orang hebat Business woman Ada yang dapat beasiswa ke Eropa Ada yang punya Salon melejit Ada yang influencer Dan dia sukses banget Ada yang misalnya Apa lagi Aku gak tau lah nih Ide nya Pokoknya 5 orang ini Keren semua gitu loh Sukses ya Pintar Sekarang bayangin Kamu nongkrong sama mereka Apa kira-kira obrolannya Gak mungkin Kamu bakal Bengong Gak jelas Main game Ngomongin orang Pasti akan menginspirasi Satu sama lain Kecuali Orang-orang yang Toksik ya Ini beda cerita nih Karena orang-orang sukses Juga banyak yang low vibration Let's say Mereka semua high vibration Udah paham tentang manifest juga Udah paham tentang ilmu-ilmu Self improvement Nah Kamu nongkrong sama mereka Yang ada Kalian saling membangun Bukan saling menjatuhkan Orang-orang yang high vibration Mereka akan support kamu Mereka tidak akan melihat kamu Sebagai kompetitor Oke Beda dengan orang-orang yang Masih ada di low frequency Mereka melihat kamu bersinar Mereka melihat kamu berprestasi Mereka pasti iri dan dengki Oke Mereka melihat kamu sebagai Kompetisi Paham gak Pentingnya Kamu cari orang Temen Yang udah high vibration juga Tapi kak Aku gak tau Carinya dimana ya Orang-orang yang kayak gitu Kamu gak usah berpikir Berlebih Kamu gak usah overthinking Karena nanti biarkan semesta ini Yang Menggiring kamu Untuk ketemu orang-orang tersebut Salah satu contohnya kan Usaha ya Kayak misalnya Kamu ikutan acara nih Yang besok Ya kan Money Festival 30 November di Jakarta Dan 8 Desember di Bali Kamu akan ketemu Insya Allah Sama orang yang Frekuensinya sama kayak kamu Karena gak mungkin Orang-orang seperti itu Yang low vibration Ikut-ikutan acara kayak gini Mereka akan berpikir apa Buang-buang duit Mereka akan berpikir Alah uang segini Tiketnya 250 ribu Mendingan buat Bayar game Online Atau Mendingan buat Shopping Tapi ketika kamu mau Investasikan uang kamu Untuk Memperbaiki diri Ikutan seminar Ikutan acara apa Segala macam komunitas You are not average people Oke Gimana cara daftar Acara Money Festival Langsung klik link Yang ada di deskripsi bawah ya Thank you so much For watching See you in my next video Bye-bye Bye-bye